Masih dalam demensi Afif Tadi malam sudah launching beberapa produk Apple di Avalon September ya Tanggal 10 September disini Sementara di Cupertino sana, di markasnya Apple Di Silicon Valley ya, itu baru tanggal 9 Dan mungkin sekarang baru jam 1, jam 2 siang disana ya Masih tanggal 9 dan sekarang disini jam 6 pagi saya Dan saya harus berangkat kerja Jadi saya buru-buru ini membuat videonya Kita singkat saja Kalau kalian mau nonton langsung bisa di Youtube mereka di Avalon Dan beberapa foto disini nanti kalau saya tampilkan tuh sumbernya dari sana ya Dari Youtube Avalon Jangan khawatir, bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya Sudah ada subtitlenya dan juga ada auto-translate-nya Jadi karena sudah beberapa jam auto-translate untuk bahasa Indonesia sudah tersedia ya Tadi saya nonton sesudah launching produk-produk Apple itu ya Jadi sekitar 2 jaman lah Nah, singkat saja jadi tadi malam itu ada beberapa produk Apple yang diluncurkan Tentu saja ada iPhone, tentu saja ya Dan yang pertama itu yang dihadirkan adalah Apple Watch Ada Apple Watch 10 Kemudian Apple Watch Ultra Kemudian ada Air Force 4, seri 4 ya Kemudian ada Air Force Pro seri 2 Ini yang paling laris Kemudian ada Air Force Max Dan tentu saja iPhone 16 series ya iPhone 16 regular iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro Kemudian iPhone 16 Pro Max Jadi ada, intinya ada 3 produk lah yang diluncurkan Ada 3 jenis Ada smartwatch, Apple Watch Kemudian Air Force dan juga smartphone-nya Nah, intinya Setiap kali launching produk Apple ini Pastinya dia akan meningkatkan dari segi processing-nya Atau Apple menyebutnya adalah Apple Silicon Untuk di Apple Watch itu Apple Silicon terbaru yaitu S10 Kemudian di Air Force itu ada Apple Silicon H2 Dan di iPhone, baik iPhone 16 maupun iPhone 16 Pro Dia menggunakan chipset terbaru ya Dan kabar gembiranya Di iPhone 16 reguler Itu sudah menggunakan A18 Bionic Jadi bukan A17 Seperti tahun kemarin Yang hanya menggunakan A16 ya Chipset setahun sebelumnya Sekarang ini disamakan ya Tapi ada emble-emble Pro Di belakangnya untuk yang iPhone 16 Pro series Jadi untuk yang iPhone 16 reguler Itu A18 Bionic Dan untuk iPhone 16 Pro series Itu A18 Pro ya Ada beberapa perbedaan core saja Dan yang jelas Masih menggunakan pabrikasi 3nm Tapi ini sudah generasi kedua katanya Dan kemungkinan Tahun depan baru menggunakan Litografi atau pabrikasi Di 2nm ya Di iPhone 17 Kemungkinan tahun depan Baru ada peningkatan Siknipikan lagi di Segi processing-nya Nah Peningkatan selanjutnya Tentu saja dari segi software Semua lini produk Apple tadi Menggunakan Operating system Yang sudah dicuturkan Di WWDC Bulan Juni kemarin ya Di Apple Watch Itu tentu saja menggunakan Apple Watch OS 11 Kemudian Begitu saja dengan iPhone Menggunakan Operating system terbaru Yaitu iOS 18 Kalau tidak salah Itu semuanya Lini produk Apple tadi Itu juga menggunakan Fitur terbaru dari Apple Yaitu Apple Intelligent Ini keren sekali Kalian mungkin harus nonton Langsung saja di Channel Youtube mereka Dan di integrasi juga dengan Cat GPT ya Jadi misalnya kalian Foto Itu dengan iPhone 16 Itu sudah bisa Kalian tampilkan Cat GPT-nya Langsung bisa jawab Misalnya ada rumus Apa itu di buku Kalian tinggal foto Di sana sudah langsung Dijelaskan Cet GPT ini Menarik sekali Integrasinya ya Dan Perubahan apa Di iPhone Itu saya lihat Ada beberapa Pertama itu adalah Tombol shutter kamera Walaupun ini sudah ada Di Nokia Saya yang lama Di Nokia N8 Tapi perbedaannya adalah Shutter di iPhone ini Dia ada Taptic Engine Dia Bukan tombol Sekedar Apa ya Cuma memberikan Efek Haptic saja Jadi sebenarnya Dia bukan tombol Ini menjadikan Tombol ini Awet ya Karena dia bukan Bukan tombol Sebenarnya Dan yang menariknya lagi Dia ada Bisa Merasakan penekanan Dan sebagainya Karena kalau Kalian gunakan Dia untuk Pencetan setengah Atau pull Itu Reaksinya berbeda ya Dia juga bisa kalian Sliding Itu untuk Perpindahan lensa Dan fitur-fitur lainnya Ini menarik sekali Dan Apa saja Yang lainnya Bisa kalian cek Di Youtube mereka ya Mungkin itu saja Karena ini sudah Hampir jam setengah Tujuh Saya mau berangkat Kerja Terima kasih Sudah menonton Video yang sangat singkat Ini Jangan lupa Tidak usah Subscribe ya Di like saja Karena Lumayan capek juga Nontonnya tadi Dan bikin video ini Walaupun singkat Ini lumayan Effortnya lah ya Kalau kalian Berikan like Itu Saya sangat apresiasi sekali Terima kasih Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax